Mengenal sejarah Kampung Naga, desa unik bersembunyi di Lembah Tasik Malaya dan melesarikan adat leluhurnya. Tasik Malaya yang berada di Jawa Barat memiliki satu kampung yang unik dan terkenal dengan kearifan lokalnya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang diunik oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melesarikan adat leluhurnya. Adat yang disarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda, tak jauh seperti pemukiman badui di Banten. Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian, antropologi mengenai kehidupan masyarakat pedesaan di sana. Secara administratif, Kampung Naga berada di wilayah desa Naglasari, Kejamatan Sahu Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Tidak diketahui dengan pasti bagaimana asal mulai peranaman Kampung Naga tersebut, sehingga menimbulkan beberapa spekulasi mengenai arti dari naga yang dipakai untuk penamaan kampung tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa kehidupan masyarakat di Kampung Naga seperti naga yang bersembunyi di lembah yang sunyi. Dalam penamaan kampungnya, tidak ada hubungan dengan hewan mitos naga. Namun, penamaan naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yaitu Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu sungai Ciwulan dan diapit perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Masa mulai kampung ini tidak memiliki titik terang. Tidak ada kejelasan kapan dan siapa pendiri kampung yang kuat dalam mesarikan adat isiadat budaya Sunda ini. Akan tetapi, warga kampung naga menyebut sejarah dari kampungnya dengan istilah parulmen obor. Istilah yang menggunakan bahasa Sunda itu memiliki arti parulmen mati atau gelap. Dan obor artinya penerangan atau lampu atau cahaya. Sementara menurut sesepu adat setempat, penamaan naga dijelaskan dalam sebuah lempangan kuningan yang dinamakan piagam naga. Akan tetapi, lempangan tersebut muslah bersamaan dengan naskah daun lontar, pusaka, dan benda-benda bukti sejarah lainnya yang disimpan di Bumi Ageng, sebuah tempat yang disakralkan oleh masyarakat ketika terjadi pemberontakan organisasi di TII Kartosawirio pada tahun 1956. Ketika itu, DITII menginginkan terciptanya negara Islam di Indonesia. Namun kampung naga saat itu mendukung Soekarno yang kurang simpatik pada DITII. Akibat dari peristiwa tersebut, masyarakat kampung naga merasa kehilangan jejak masa lalu dari keberadaan mereka. Ada beberapa versi sejarah lain yang mengunggapkan bahwa pada masa kewalian Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati, ada seorang abdinya yang bernama Singaparna diberi tugas untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah barat. Akhirnya Singaparna menelusuri setiap daerah dan selampai di daerah Naglasari yang sekarang menjadi daerah kampung naga. Suatu hari, Singaparna mendapat petunjuk harus bersemedi. Dalam bersemedi-nya, ia harus mendapat petunjuk untuk mendiamin satu tempat yang sekarang disebut kampung naga. Akan tetapi dengan versi sejarah tersebut, masyarakat kampung naga tidak meyakini kebenaran tersebut karena adanya paremen obor tadi. Masyarakat kampung naga percaya bahwa lelur mereka berasal dari kerajaan Galunggung bernama Sembah Dalem Eyang atau Eyang Singaparna yang merupakan anak dari Prabu Raja Dipuntang, Raja Galunggung ke-7. Menurut sebuah cerita lisan, pada abad ke-16 terjadi permasalahan kekuasaan di kerajaan Galunggung. Ketika pergolakan penurunan tahta tersebut, Prabu Raja Dipuntang beraksi meloskan diri dengan membawa sejumlah pusaka kerajaan. Raja kemudian menemukan sebuah muara yang terletak di antara Sungai Cikole dan Sungai Cihanjatan. Prabu Raja Dipuntang kemudian membagikan pusaka kerajaan ke masing-masing putranya, Eyang Singaparna mendapat warisan ilmu kebodohan atau kebodohan. Dengan ilmu tersebut, Eyang Singaparna mendapat ketenangan hidup agar bisa bersembunyi di sebuah tempat yang terang. Dalam perjalanannya, menjadi kesahajaan hidup tersebut, Singaparna sampai di tempat yang dianggap aman dan tenang, sebuah lomba di pinggi sungai Jiulan. Sebuah lomba yang subur dan indah dengan dikelilingi perbukitan itulah yang kemudian menjadi kampung naga. Kampung naga merupakan kampung yang masih memegang ada tradisi nenemo yang mereka. Kampung ini menjadi salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelesarian kampung tersebut. Untuk mencapai ke kampung naga, jika berkendara dari Kabupaten Garut, memakan waktu sekitar satu jam. Pembangunan rumah-rumah yang ada di kampung naga pun cukup unik. Setiap tata letak rumah atau arsitektur yang memiliki khas. Karena tidak ada pelang desa wisata, jika kita ingin berkunjung ke kampung tersebut, harus melapor terlebih dahulu. Dalam kegiatan sehari-harinya, pamali atau pantangan masih dilaksanakan dengan patuh oleh masyarakat kampung naga. Pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis, namun dipatuhi oleh mereka yang mempercayainya. Terima kasih telah menonton!